Intro Ramadhan, momen sekali dalam setahun yang sangat dinanti umat muslim di seluruh penjuru bumi. Bulan yang lebih baik dan indah dibanding seribu bulan, bulan bertabur berkah serta ampunan. Di saat Ramadhan, setiap orang menginginkan arah hidup yang makin baik. Dalam artian, persentase amalannya lebih banyak dan berkualitas dibanding bulan atau tahun sebelumnya. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Kebupaten Bangka, Haji Saiful Zohri, ini sifatnya naluriah dan fitrah. Karena Ramadhan menjadi momen perubahan diri dimaksud, menjadi pribadi yang makin baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT. Ramadhan itu semuanya indah kan. Ramadhan makanya bulan ini disebut dengan Syahrul Ramadhan. Bulan ini juga disebut dengan Syahrul Siam. Kalau disebutkan Syahrul Ramadhan, artinya Ramadhan itu bulan membakar. Bulan pembakaran dosa-dosa kita setelah Ramadan, kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, berharap dosa-dosa kita terhapus, terbakar. Itu artinya mengkonsumsi rohani yang salahnya harus dikurangi. Artinya jangan sampai mengkonsumsi nantinya. Maksud kami, jangan sampai dosa-dosa bertambah di bulan Ramadan ini. Karena fungsinya juga membakar dosa-dosa yang telah ada itu dibakar. Dibakar dengan datangnya bulan ini, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, siang hari berpuasa, pada malam hari kita melakukan kiamul lail. Ibarat-ibarat di dalamnya insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus. Perihal menjadi pribadi yang lapang dan bermanfaat di bulan Ramadan dan penuh berkah, memang susah-susah gampang. Pertanyaannya kini, sejauh mana puasa menjadi pengendali diri kita agar tak terjebak kehidupan hedonisme masa kini? Mau serba dimakan, mau serba baru, dan sebagainya. Jadi identik kita rata-rata hampir semua di seluruh wilayah negeri kita ini seperti itu. Oleh jadi kalau kita berjalan ke negeri Arab ceritanya akan lain. Makanya tadinya yang dikatakan hari raya, yang dikatakan hari raya itu bukanlah nantinya orang yang menggantikan pakaiannya yang dipakai serba baru. Serba baru, makanannya yang paling enak, yang paling baru. Yang diharapkan kita itu bukan pakaian, bukan makanan, tapi ketaatannya yang bertambah, kedekatan kita. Benar, bahwa dunia kita dipenuhi materi dan norma-norma hedonis. Suatu sikap yang sangat mementingkan kedeniawian. Dan kita pun sebagai manusia, ada rasa tergoda. Godaan ini pun semakin menjadi jadi ketika media berada di garda terdepan mewartakan nilai konsumerisme. Sepanjang hari, iklan produk berjejer di depan indera penglihatan kita, lalu lalang tiap detik dengan kemasan menarik. Modelnya sebening kaca dengan lakunya yang menarik hati. Konsumerisme pada akhirnya membuat kita semakin konsumtif dan kian intim dengan yang namanya hedonisme. Apalagi mendekati lebaran Idul Fitri. Melihat tetangga beli motor baru, rasa hati tidak karuan. Ingin membeli lagi motor baru meski harus berhutang. Atau pakaian yang lama bahkan dianggap usang dan tak layak pakai, sehingga mati-matian membeli pakaian baru demi untuk lebaran. Belum lagi jika kita melihat bagaimana pusat-pusat jualan takjil selama Ramadan selalu diserbu demi memuaskan hasrat makan enak saat berbuka puasa. Pedagang kuliner khas bangka di Pasar Kitesunia Liat, Riki menyampaikan, setiap menjelang lebaran tokonya hampir dipastikan diserbu pembeli yang berburu keperluan lebaran. Riki, toko makanan khas bangka menurun sih gara-gara timah lagi, harganya lagi turun ini, sementara ekonomian bangka masih sepi. Seminggu sebelum lebaran. Biasanya sih sebelum hari H, udah mulai ramai sih. Ya, satu bulannya tuh omsetnya tuh, ya satu bulannya tuh belasan lah. Harapannya sih maunya dari pembelinya sih meningkat. Ya, jadikan penjualan kan juga enak. Biasanya daya tarik masyarakat belanja satu minggu sebelum lebaran. Kembar jaya snek, agak berkurang sih setahun ini, menurun. Ya, bahan utamanya kan ini, lagi naik. Jadi, harga-harganya sebagian diturunin, terus daya beli masyarakat juga berkurang. Masih sepi sih dibanding tahun-tahun yang kemarin. Maunya sih pertumbuhan ekonomi di bangka kalau bisa lebih meningkat. Dan lebih sejahtera lah untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Pulau Bangka. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus serta nafsu duniawi saja. Lebih dari itu, puasa adalah pit stop dalam alur waktu setahun. Jika diselami lebih dalam, akan tampaklah betapa ramadhan memberi kita oase yang memberi kita waktu berharga mengenali diri, memberi semacam energi rukiah untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Puasa bisa jadi obat manjur mengobati penyakit konsumtif. Pengekangan hawa nafsu sebulan penuh itu menyadarkan kita untuk berpikir ulang mengenai konsep hendak dibawa kemana diri ini. Lalu setelah menjalani ujian ramadhan, apa yang mesti dilakukan seorang muslim sejati? Kita pikir itu kalau kita sama-sama demikian, alangkah indah kita, kita berlebaran sama-sama. Dan ajak mereka kalau kita punya makanan, yuk, tempat kami, kebetulan kami mungkin ada luntung atau ada lepak, ada apa-apa. Ini kan salah satu kebersamaan. Sehingga nantinya, ketaatan kita, kebaikan kita kepada Allah tetap bertambah, lalu kebaikan kita antar sesama juga bertambah. Itu namanya jadi, to'atuh tazi, ketaatannya bertambah. Bila semua itu kita maknai dengan benar, niscaya hati menjadi tentram. Tutur kata menjadi semakin lembut dan bersahaja, dan membuat kita sadar bahwa hidup bukan di dunia saja. Berlebih-lebihan dalam segala hal memang tak elok. Dan ramadhan hadir menjadi sebuah awase membersihkan jiwa untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang makin baik dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Terima kasih telah menonton!